Intro Kembali lagi dengan saya di Gritech Marado Kali ini saya mau mereview Mouse Kren Ini Mouse Makro Ini merek Racer Tipe Dead Eider Ini keren, Mouse Makro Oke, kita langsung saja Unboxing dan review Mouse Racer Dead Eider Mantap Oke, kita akan unboxing dan review Mouse Gaming Racer Dead Eider Essential Ini Mouse Mantap dari Racer Keren Oke, kita lihat Ini Mouse Gaming Makro Bukan Mouse Gaming Biasa Mantap Ini ada Buku Panduan Mantap Dan untuk Mouse nya Mantap Keren Ini bisa lihat Desain nya dan build quality Sangat keren Mantap Mantap Di sini kita dapat penutup USB Ini bisa kita buka Dan di bagian mouse wheels ini dilapisi karet Jadi lebih nyaman untuk kita gunakan Dan untuk ukuran Mouse Gaming Racer ini Agak sedikit besar Ini bisa lihat Ini di tangan saya Agak besar Mungkin untuk pertama kali gunakan Butuh penyesuaian Tapi ini kalau lama-lama digunakan Pasti nyaman Karena desain ini Bagian kanan ini Agak sedikit Rendah Jadi lebih nyaman untuk kita tekan Dan di sini sudah ada dua tombol Ini bisa lihat Di sini tidak ada tombol DPI Oke Ini lambang Racer Keren Dan untuk kabel Bisa kalian lihat Ini kualitas kabelnya ini Sudah sangat bagus Ini kabel braided Tebal Kuat dan awet Lebih bagus jauh Daripada kabel yang standar Ini bisa lihat Nah untuk mouse nya Bisa kalian lihat Di bagian tengah sini Lumayan gedut Dan di bagian sini Agak lebar Dan untuk bagian Depan Bisa kalian lihat Ini bagian Kirinya ini Sorry Kanan Ya bagian kanan Klik kanan Ini agak Lebih rendah Dibandingkan yang kiri Tapi itu nyaman Nah salah satu kelebihan Yang menurut saya Sangat keren Dari mouse gaming Racer Dead Aider Essential ini Dia tidak Tidak menggunakan Software CD Biasanya Kalau mouse macro itu Kita mendapatkan CD software Yang kita install Dan bisa kita gunakan Untuk Macro nya Nah untuk Mouse gaming Racer ini Dead Aider Essential Kita tidak perlu Memerlukan lagi CD software Atau Installer lagi Kita hanya colok USB nya ini Ke komputer Atau laptop Itu sudah otomatis Akan Terinstall Software macro Dari mouse gaming ini Nah itu yang keren Keren banget itu Jadi sudah lebih simple Dan lebih canggih Hanya dengan Satu USB ini Kita colok Installer software nya Itu langsung jalan Dan langsung bisa Kita programkan Itu sangat Mantap Simple Mouse racer ini juga Sudah 6400 DPI Menurut saya itu Sudah lebih dari cukup Untuk gaming Itu sudah sangat bagus Menurut saya Oke jadi sekarang Saya akan colok USB dari mouse Gaming ini Jadi mouse gaming Racer ini Tidak memerlukan Software Atau CD installer Jadi ini sudah Lebih canggih Ini hanya Kita colok USB Langsung otomatis Software nya itu Akan keluar Oke jadi sekarang Saya akan colok Nah itu ada bunyi Nah itu Lambangnya keluar Racer Lambang software Oke jadi disini Racer Dead Aider Essential Kita next disini Ini mantap Langsung keluar software Nah jadi ini Kita install Saja ini Keduanya Oke Kita install Jadi ini Tinggal kita tunggu Ini lagi Menginstall Downloading Sorry Oke jadi ini Sudah selesai Terinstall Ini bisa lihat Jadi kita tekan Yang disini Nah Kita tunggu Akan keluar Nah ini Racer Ini software Makro nya Ini bisa Kita daftar Dan login Tapi ini Saya pilih Ini saja Oke Jadi seperti ini Software makro Dari Gaming Racer Dead Aider Essential Oke Kita next Next Skip Oke jadi sekarang Kita akan Pilih mouse Nah Akan keluar Seperti ini Dan disini Ada mode standard Dan Hyper shift Ini gunanya Hyper shift ini Sebagai Makro nya Ini Pertama Kita ganti dulu Ini Contoh Saya mau ganti Mouse button 4 ini Menjadi Racer Hyper shift Nah kita oke Nah jadi Jika kita tekan Dan tahan Tombol ini Tombol yang 4 ini Yang tadi saya ganti Itu akan menjadi Fungsi dari Hyper shift yang ini Jadi contoh ini Jadi contoh ini Mouse Left click Misalkan Saya ganti ke Keyboard function Misalkan Keyboard function Tombol V Misalkan Oke Saya save Jadi ini Saya buka Notepad Nah Ini tanpa Saya menekan Keyboard Jadi ini Hyper shift nya Ini sudah saya Ganti Tombol kiri ini Ke V Nah Untuk Mengaktifkan Hyper shift Kita tekan Tombol 4 ini Yang sudah saya ganti Ke hyper shift Nah ini Kita tahan Dan klik kiri Nah jadi Tombol V Klik kiri dari Mouse ini Begitu Jadi ini bisa kita taruh juga Sebagai pengganti makro Di bagian sini Dan ini fungsinya Banyak sekali yang bisa kita ganti Dan kita atur Dari Keyboard function Mouse function Sensivity Enter device Switch profile Juga bisa Launch program Multimedia Dan windows shortcut Dan text function Banyak sekali yang kita bisa Ganti dan kita bisa atur Untuk Hyper shift nya ini Oke Kita lanjut ke Performance Nah jadi disini Kita mengganti sensivity Ini seperti biasa Kita bisa atur Dari 200 sampai 6400 sensivity Dan kita bisa Mengaktifkan sensivity Stage Jadi ini ada Stage 1 sampai 5 kita bisa atur Juga ini Hanya sampai 2 Atau 5 Terserah Dan kita bisa atur Stage 1 berapa Stage 2 berapa 3 berapa Dan seterusnya Oke Dan ini kita bisa Taruh di Hyper shift juga tadi Oke kita lanjut Ke polling rate Ini ada Pilihan 500 dan 1000 Ini saya pilih 1000 Oke Kita lanjut ke Pencahayaan RGB Disini ada Brightness Kita bisa Nonaktifkan Dan aktifkan Jadi ini kita bisa Atur Tingkat cahaya Tingkat RGB Dan disini Kita juga bisa Atur switch off Jadi jika When display Is turn off Jadi display turn off Itu dia akan Mati Dan ini Ini bisa kita Atur semua Dan untuk Efeknya memang Agak terbatas Hanya 2 saja Ini bisa kita Pilih Breathing Atau bisa kita Pilih juga Yang ini Static Oke Mouse gaming Russell Dead Aider Essential ini memang Pengaturannya Tidak terlalu banyak Tapi sudah lumayan Oke menurut saya Karena mengikuti juga Harga yang sangat Murah untuk Brand Russell Ini sudah sangat Keren menurut saya Oke jadi ini Untuk Mode yang Kedap-kedip Nah Oke Jadi dia Menyala di Mouse wheel Dengan Di Lambangnya Razer ini Dan ini Untuk mode Static Jadi dia Menyala terus Tidak berkedap-kedip Ini bisa Lihat Simple Keren Kelihatan Elegen Mantap Lihat 80 Abis armor Tinggal mau sontong Tinggal mau sontong Tempat Tempat Sedih Karena Mata Memang Mata Mata Tempat Mata 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 Racer tipe Dead Aider Essential Menurut kesimpulan saya Untuk yang punya budget lebih Ini emang harganya sudah masuk di Kisaran harga 300 ribuan Tapi mouse gaming makro ini menurut saya Gila, keren banget Emang mouse gaming ini Kalau untuk pertama kali pakai Itu butuh penyesuaian menurut saya Menurut pengalaman saya Butuh penyesuaian Karena Mouse gaming ini agak besar Gendut dan agak lebar Tapi kalau sudah lama-lama itu asik Dan nyaman Menurut saya Dan kabelnya sudah braided, sudah bagus Tidak gampang rusak Ini mantap Dan salah satu kelebihan yang saya suka itu Software makronya itu Sudah ada di USB ini Jadi Sangat simple Tidak seperti yang makro lain itu harus Menggunakan CD software atau Harus ada softwarenya itu untuk install Ini sangat simple Tinggal kita colok Langsung keluar software dari mouse gaming ini Itu sangat keren Dan simple menurut saya Kisaran harga 300 ribuan ini Keren Sangat keren Sudah sangat lengkap Walaupun Kekurangannya itu memang RGB nya itu hanya warna hijau Kalau yang seperti yang lain itu RGB nya itu berwarna Kalau ini hanya hijau saja Satu color saja Satu warna Hanya itu menurut saya Kekurangannya Oke terima kasih yang sudah menonton video review saya Yang mau bertanya-tanya tentang produk Atau mau memberikan kritik saran Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Nanti akan saya balas Jika kalian suka dengan video review saya Silahkan bantu like, share, dan subscribe Jika kalian tidak suka Dislike juga tidak apa-apa Tidak masalah Oke Thank you Sekarang, sekarang, sekarang Nice You are the Apex champions Raster coy Auto win